Masyarakat adat Pocoleok di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menghadang petugas PLN yang dikawal polisi ketika hendak pematok lokasi pengeboran geotermal. Mereka menolak proyek pengembangan PLTP Ulumbu di Pulau Flores sebagai pulau geotermal. Masyarakat adat setempat menghadang petugas PLN dengan pengawalan aparat bersenjata lengkap yang hendak mematok lokasi pengeboran geotermal di Welpet, Lingko, Tanggong, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Aparat sempat berusaha membubarkan warga namun mereka tetap bertahan dengan menutup jalan sambil meneriakan yel-yel tolak proyek geotermal. Setelah bertahan cukup lama dan gagal menerobos warga, akhirnya petugas PLN bersama aparat mundur. Penolakan dan penghadangan petugas PLN yang dikawal aparat sudah berkali-kali dilakukan warga. Sebelumnya, masyarakat adat juga menolak kunjungan Bupati Manggarai Heribertus Nabit hingga mengusirnya ketika memaksa diri bertemu warga di desa Lungar. Pasalnya, Bupati Nabit menerbitkan izin lokasi proyek pada Desember tahun lalu tanpa mendengarkan aspirasi warga. Meski terus mendapatkan penolakan dari warga, proyek yang didenai Bank Jerman ini terus berjalan. Rencana pengoboran geotermal di kawasan Pocoleok merupakan perluasan dari PLTP Ulumbu demi meningkatkan kapasitas PLTP Ulumbu dari 7,5 MW pada saat ini menjadi 40 MW. Pabasata, Pabasata, Zchar! Pabasata!